Sebelum menonton jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Kepala gitar terdapat tuner dan nut, serta merek gitar tersebut. Kepala gitar akustik terdapat di bagian gitar paling atas. Kepala gitar ini berbahan baku kayu yang pada bagiannya terdapat tuner dan nut. Kepala gitar juga merepresentasikan brand atau merek dari gitar itu sendiri karena masing-masing merek gitar mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Di sini juga terdapat gambar logo dari merek atau pembuat gitar. 2. Nut Bagian gitar akustik 2. Bagian gitar akustik yang satu ini berfungsi untuk membuat suara lebih lantang nut adalah sebuah bantalan kecil yang digunakan untuk menyangga. Biasanya, 6 senar gitar agar bunyi yang keluar terdengar n. Ya ring. Tanpa nut, suara gitar tidak akan terasa nyaring. Hampir semua merek gitar mempunyai warna nut yang sama yaitu putih. Bagian gitar ini juga punya rongga untuk menahan senar gitar. 3. Tuner Bagian gitar akustik 3. Tuner adalah bagian gitar akustik untuk menyetel nada pada senar. Tuner adalah mesin pemutar yang umumnya terbuat dari bahan logam, metal. Jumlah tuner sama dengan jumlah senarnya yaitu 6 buah, karena setiap tuner mewakili 1 senar. Fungsi dari tuner ini adalah untuk menyetem gitar akustik. 4. Fred Bagian gitar akustik 4. Fred adalah bagian gitar akustik untuk menentukan nada pada gitar saat ditekan. Fred adalah besi melintang pada fingerboard. Fred terbuat dari bahan logam. Pada gitar akustik Fred gitar berjumlah 19 buah. Fungsi dari Fred sangatlah vital karena untuk menentukan nada pada senar. 5. Leher Bagian gitar akustik 5. Bagian gitar akustik ini untuk memegang tangan dan memainkan gitar leher gitar adalah tempat tangan kirika. Kita memegang gitar atau kebalikannya bagi yang tidal. Leher gitar yang bagus adalah yang lurus sempurna. Jika leher gitar sudah melengkung maka dipastikan gitar tersebut sudah tidak bagus lagi. Leher gitar ini terbuat dari kayu solid berkualitas tinggi. 6. Penghubung Bagian gitar akustik 6. Bagian gitar akustik Jadi penghubung beberapa bagian gitar lainnya penghubung adalah kayu solid yang digunakan untuk menghubungkan antara leher, neck, dengan badan gitar. Body Bagian gitar akustik yang satu ini biasanya punya bentuk yang berbeda-beda. Bentuk ini selain untuk memberikan estetika pada gitar juga sedikit banyak menentukan kualitas suara. 7. Badan Body Bagian gitar akustik 7. Bodi gitar adalah bagian gitar akustik yang menjadi ikon dari gitar itu sendiri. Badan gitar adalah bagian yang paling menonjol pada gitar karena hampir 80% gitar terdiri dari badan gitar. Badan gitar juga menjadi ikon tersendiri bagi para pemegang hak cipta gitar. Bentuk dari badan gitar sangatlah beragam dan bervariasi tergantung dari si pembuat gitar. 8. Bridge Bagian gitar akustik 8. Bridge adalah bagian gitar akustik yang berfungsi untuk mengaitkan senar pada bodi gitar. Bridge mempunyai fungsi untuk mengaitkan senar gitar pada bodi gitar. Pada bagian bridge, terdapat bantalan putih yang bernama saddle. Bagian bridge sendiri terbuat dari kayu kualitas terbaik. 9. Soundboard Bagian gitar akustik 9. Soundboard adalah bagian gitar akustik untuk membuat resonansi pada gitar. Soundboard adalah kotak resonansi suara pada gitar. Soundboard ini berbentuk seperti tabung yang di dalamnya terdapat ruangan yang berfungsi untuk meresonansikan suara dari senar gitar sehingga suara da. Resonar akan lebih nyaring dan lebih keras. 10. Lubang suara Bagian gitar akustik 10. Lubang pada bagian gitar akustik untuk buat getaran pada gitar. Lubang suara yang digunakan sebagai akses dari soundboard. Getaran dari senar gitar yang muncul akan melewati lubang ini sebelum diresonansikan oleh soundboard gitar. 11. Senar String Bagian gitar akustik 11. Bagian gitar akustik yang buat suara pertama kalinya. Senar gitar juga merupakan hal terpenting dari sebuah gitar. Karena gitar belumlah lengkap jika tidak dilengkapi dengan senar. Jenis senar gitar sangatlah beragam karena setiap senar mempunyai karakteristik suara yang berbeda-beda. Jumlah senar gitar akustik ada 6 buah, yaitu senar 1, senar 2, 3, 4, 5, dan 6. Masing-masing senar juga mempunyai nada yang berbeda-beda yaitu E, A, B, G, B, E, Standard Tuning. 12. Saddle Bagian gitar akustik 12. Bantalan pada bagian gitar akustik juga punya fungsi untuk membuat suara lebih nyaring. Saddle adalah bantalan yang terdapat pada brinci gitar. Fungsi dari Saddle ini mirip dengan fungsi inus yaitu agar suara senar gitar terdengar nyaring. 13. Fingerboard Fredboard Bagian gitar akustik 13. Fingerboard adalah bagian gitar akustik untuk menaruh tangan dan memainkan kunci seusuai dengan namanya fingerboard yang berarti papan jari. Bagian ini buat kamu menempatkan jari-jari untuk menekan senar pada fret tertentu. Fingerboard terdapat pada bagian depan dari leher gitar. Itulah bagian dari ke-13 bagian gitar akustik yang harus kamu ketahui dan masing-masing fungsinya. Terima kasih telah menonton!